Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam olahraga. Kali ini kita akan materi penjelasan tentang periodisasi, pengembangan, perkembangannya, dan dari kita akan membahas secara highlight satu persatu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai periodisasi. Periodisasi itu merupakan salah satu konsep yang digagas oleh beberapa pakar, mulai dari Claudius Kellen, Plavius Philosratus, Bompa, dan perkembangan lainnya. Nanti kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh olahraga yang akan menjelaskan tentang periodisasi. Claudius pada tahun 122 sampai dengan 109 sebelum masehi, itu memang menyiapkan para gladiator pada saat itu sebagai suatu konsep ritual. Ketika darah mengalir itu bagian dari ritual, sehingga untuk mempersiapkan itu butuh ada persiapan. Kemudian Plavius juga salah satu dokter mempersiapkan tentang pentingnya recovery ketika zaman Romawi. Dalam perkembangannya, Tudor Bompa juga ketika sebelum Bompa juga ada yang Matmef, juga mempersiapkan periodisasi, masih banyak lagi tokoh-tokoh besar, nanti kita akan ceritakan, di mana tokoh besar Bompa ini yang mulai merangkum beberapa membuat periodisasi. Mulai dari persiapan, pertandingan, transisi dengan konsep itu. Kemudian kita lanjut bahwa banyak sekali definisi tentang periodisasi, tetapi yang paling populer adalah memanipulasi semua variable pelatihan sehingga individu mencapai kinerja puncak pada waktu yang paling tepat, pada waktu yang sudah kita tentukan. Memang periodisasi ini banyak mempertimbangkan beberapa faktor kinerja, mulai dari kemampuan fisik, teknik, bahkan mental, nutrisi, dan sebagainya, sehingga perlu ditata. Memang proses penyusunan periodisasi ini beberapa tipe-tipe atau model-model periodisasi yang ada, itu berdasarkan proses ilmiah dan sistematis, kemudian memperhatikan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, dan mulai membagi dalam beberapa periodisasi. Salah satu tokoh besar, Ferozarski, juga menyebutkan konsep di dalam membuat periodisasi dalam olahraga itu memperhatikan aturan metodologi organisasi pada suatu proses pelatihan. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip pelatihan pedagogik, mempergunakan hukum konstitusis, bertahap, gelombang, dinamis, bebas, juga memperhatikan proses hubungan interaksi dari berbagai fungsi dan penguasaan tentang olahraga itu sendiri. Salah satu tokoh pelatihan fisik dari Brazil, Adriano Ferataros, mencoba melihat periodisasi itu 12. Sebetulnya nanti perkembangannya, nanti kita akan melihat di beberapa jurnal, akan berkembang juga. Ada juga pengembangan-pengembangan lainnya, mulai dari periodisasi klasikal yang digagas oleh Matt Maeve tahun 97, ketika dia mempublikasikan atletnya pada Olimpiade Helsinki 52, kemudian periodisasi pendulum model, structural model, kemudian block, model block, ini juga yang digagas oleh Fero Sashansky, nanti pengembangannya ada ATR, tetapi kita lihat, kemudian model bondarjuk, kemudian model bompa, kemudian yang ketujuh ada selective charts, Gomez, ini pelatih sepak bola, yang menggagas khusus untuk olahraga permainan, khususnya sepak bola, membuat periodisasinya, kemudian ada periodisasi ATR model, yang digagas oleh Isurin, kemudian periodisasi taktil, taktik periodisasi yang digagas oleh Vitor, ini juga sepak bola, ada periodisasi reverse, periodisasi yang digagas oleh Arroyo, yang kemudian undulating, periodisasi undulatory, nanti perkembangannya kita lihat, jadi ada daily dan weekly, bahkan ada modified undulating, ini sekarang lagi cukup ngetrend, karena di atas tahun 2000-an, dan terakhir adalah structural belt, ini Adriano Verataurus, seorang pelatih fisik dari Australia, membagi ini semua, kita akan membahas ini secara sederhana, highlight juga, kemudian nanti selanjutnya, mungkin pada perkembangan selanjutnya, kita akan membahas satu persatu, satu lebih dalam, kemudian kita coba, dari sekian 12 periodisasi yang muncul, bahkan lebih sebetulnya, kita akan membagi, melihat bahwa, periodisasi itu ketika awal, mulanya yang disampaikan, oleh beberapa penggagas, di tahun 1900-an lah, ada Kotov, Garineski, Vikala, Grantin, Ozolin, Letov, itu dianggap, penyusunan periodisasi pelopor, di awal, kemudian dianggap, periodisasi tradisional, itu metmeh, periodisasi pendulum, intensif, yang disampaikan oleh Saini, itu dianggap periodisasi tradisional, walaupun ada yang lain nanti, kemudian yang berkembang ini, dianggap yang kontemporer, blok periodisasi, ATR periodisasi, undulating periodisasi, dan lainnya, kita coba membagi itu, berdasarkan dari perkembangan, proses periodisasi, yang digagas oleh beberapa ahli-ahli di dunia. Klasikal, dianggap klasikal, kita tahu bahwa, ini digagas oleh, Matev Leonard Pavlovich, di tahun 50-an, kemudian ketika dia menyiapkan atletnya itu, mampu menciptakan atlet yang berlari, 100 meter dengan waktu 10 detik, dengan gravel, waktu itu belum ada yang mampu berlari dengan 10-0-0. Matev membuat, mempublikasikan, pada saat Olimpiade di Helsinki itu, ini loh hasilnya, dampaknya, dengan linear periodisasi. Nah, linear periodisasi dianggap klasik, karena kita tahu periodisasi ini, ada, sama ada tiga periodisasi, persiapan, kompetisi, dan transisi. Model periodisasi ini yang populer, ini merupakan titik awal yang baik untuk pemula. Jadi, model rencana pelatihan tahunan, yang dibagi menjadi fase, dan sub-fase, dan siklus pelatihan mirip dengan rencana yang dibuat oleh Jerman, waktu itu sebelumnya. Kemudian, periodisasi klasik yang disampaikan ini, oleh Matev, Matev, bahwa volume dengan intensitas, di beberapa jurnal kita bisa lihat, mengusulkan bahwa pelatihan harus secara bertahap, jadi ajak, perkembangan mulai dari intensitas rendah, kemudian naik pada saat dimulai naik, sampai pada saat mendekati pertandingan, intensitas dengan tinggi. Berbanding terbalik dengan volume latihan, yang di awal mulai banyak, sampai ke volumenya rendah, mendekati pertandingan. Di mana dia membagi fase dengan beberapa fase, tiga fase, terutama dasarnya, di mana volume dengan intensitas itu, mengacu pada jumlah repetisi dan set yang dilakukan. Matmev menggagas ini, di awal-awal tahun 50-an, kemudian berkembang pendulum model. Pendulum model ini, digagas oleh Christian Tibadio, menggagas model latihan beliau ahli di pelatih fisik, bahwa metode pelatihan berfokus pada sistem saraf. Di mana ada struktur pertama, hipertropi, dia memperkenalkan adanya hipertropi, pembesaran masa otot. Kemudian fungsional strength-nya, dengan beban 80-90 persen. kemudian minggu ketiganya, dengan fungsional power-nya, strength-speed, kemudian speed-strength, kemudian fungsional power, balik lagi ke satu, strength-speed, kembali ke structural. Jadi konsepnya seperti pendulum. Prosesnya di minggu pertama hipertropi, kemudian ke strength, kemudian ke power, kebalik lagi dan sebagainya. Jadi seperti pendulum model ini. Memang ini digunakan untuk bodybuilding, jadi memang kalau periodisasi, teman-teman kita lebih cocok pakai menggunakan pendulum model, yang disampaikan oleh Christian. Juga bisa digunakan untuk powerlifting. Jadi dua, itu yang sering digunakan penggunaan periodisasi pendulum. Yang ketiga, itu periodisasi structural model, yang digagas oleh Peter Stein. dia lebih mengeksplorasi untuk force-nya. Sama, dia menggunakan tiga tahap juga, fasenya persiapan, kompetisi, dan transisi. Dan ini periodisasi struktural ini, boleh dikatakan periodisasi yang memang untuk atlet pemula. Selanjutnya, model block. Model block ini sudah masuk kategori periodisasi yang agak modern, di mana digagas oleh Yuri Versosky, dia bicara tentang strength training. ini Anda bisa baca di jurnal, salah satu jurnal, The Practical Guidance for Implementing Block, periodisasi for powerlifting. di mana model block ini membagi tiga. Blok satu itu accumulation, blok kedua bicara tentang transmutation, dan blok ketiga bicara realization. Di mana periodisasi block ini, pengembangannya menjadi ATR. ATR itu juga singkatan dari accumulation, transmutation, dan realization. Di blok, periodisasi block yang disampaikan oleh Yuri ini, bahwa basicnya pada blok pertama, itu fokus latihannya pada basic motor, atau kemampuan teknikal. Kemudian aerobic endurance-nya, dinaikkan volume paru dan jantungnya, ototnya, muscular strength-nya, koordinasinya, bahkan bisa hipertropinya dibangun di fase blok pertama, di accumulation. kemudian di transmutation-nya mulai menaikkan fokusnya pada spesifik motor dan teknikal ability. kemudian lanjut ke un-aerobic, kemudian lanjut ke un-aerobic, un-aerobic-nya, daya tahan un-aerobic-nya pada saat di accumulation itu lebih ke aerobic-nya, sedangkan di transmutation lebih ke un-aerobic. kemudian fokus berikutnya adalah strength dan specific endurance-nya, daya tahan kekuatan khusus, dan teknik. Di blok ketiga, tahapan blok ketiga, lebih kepada tapering-nya, untuk mencapai peak performance. bicara tentang tapering, ini memang ada pembahasan khusus, kalau di bukunya Bompok itu satu bab sendiri membahas tentang tapering. Kemudian kita bisa lihat di sini beberapa tipe. Lanjut, perudesia yang lain, nah ini yang digagas oleh Bondar Cuk, model. Bondar Cuk juga di dalam jurnal yang disampaikan oleh Nelson, berjudul Individualist Periodisasi of Borda Cuk, memang dia seorang atlet, yang mantan atlet Olimpiade Lempar, kalau tidak salah, di lapangan. dia membagi, dikatakan bahwa periodisasi itu bersifat individu. Periodisasi Bondar Cuk adalah model yang dijabarkan oleh pelatih dengan mempergunakan prinsip adaptasi dan prinsip individual biologis. dia membagi tiga, satu periodisasi pengembangan dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas pengkondisian dan pekerjaan teknis dan taktis dengan beberapa jenis latihan, persiapan khusus, dan latihan kompetitif. kemudian di artikel itu juga menyebutkan tujuan periodisasi ini adalah untuk mengembangkan kapasitas teknis. kemudian periodisasi istirahat, juga bicara teper, di sini. Selanjutnya, bompa. Ini, bompa ini di dalam bukunya yang terbaru. lebih ini salah satu yang paling di Indonesia ini yang sebagai kitab sucinya lah kira-kira begitu. Banyak diadop oleh beberapa mahasiswa olahraga terutama. Bompa ini bicara tentang mengatur sedemikian rupa konsep periodisasinya ada bicara durasi setiap sub-fase dari perencanaan ini kalau Anda ingin lebih jelasnya sebelumnya pernah saya menjelaskan pada mengenai periodisasi linear yang bompa. Meningkatkan status pelatihan atlet untuk mengekspresikan potensi fisiologis di kompetisi utama. Dia membagi tiga fase sama persiapan, kompetisi, dan transisi. Dan membagi persiapan itu ada persiapan umum dan persiapan khusus kompetisi dibagi atas prakompetisi dan kompetisi utama. Di dalam bompa itu menjelaskan ada periodisasi of the annual plan membagi tadi yang saya sampaikan kemudian ada penjelasan tentang periodisasi of biomotor ability. Dia mengatur merijit sedemikian rupa untuk latihan daya tahan kekuatan, kecepatan itu dibagi. Pertahap-tahap di fase-fase yang ingin disampaikan. Lanjut kita bicara tentang selective charge yang disampaikan oleh Antori Carlos Gomez. dia seorang pelatih sepak bola dia mengatakan dia dokter di salah satu fakultas olahraga di Moskow dia dapat pendidikannya di Moskow Rusia kemudian dia master magister ilmu kepelatihan olahraga dari Institut Kebudayaan Fisik Negara Moskow kemudian profesor kursus parsasarjana dalam metodologi pelatihan di Sao Paulo di UNICEF ya beliau adalah konsultan ilmiah untuk COI-nya Brazil Gomez ini menggagas ada dua dalam membuat periodisasi ada persiapan mikrosiklusnya mikrosiklus itu dibagi ada persiapan mikrosiklus ada karena ini bahasa apa Portugal ya bukunya ini bahasa Portugal kita coba mengusahakan menerjemahkan ke bahasa Indonesia ordinary mikrobiasa kemudian naik ke shock kemudian stabilisator kemudian maintenance pemeliharaan mikrosiklus recovery pemulihan kemudian mikrosiklus kontrol gitu ya prakompetisi ini Gomez juga menggagas membagi klasifikal mesonya ada mikronya ada mesonya nah mesonya itu dibagi oleh Gomez itu menjadi meso inisial awal meso dasar pemulihan kontrol prakompetisi dan kompetisi jadi di fase persiapan ada mikronya ada klasikal meso ya itu itu dalam selektif chart priorisasi selektif chart nanti silahkan baca hanya bahasanya bahasa Portugal ya nah ada priorisasi lainnya yang disebut dengan ATR model digagas oleh Isurin ini adalah pengembangan dari periodisasi yang digagas oleh Ferozanski ya yang blok ya Isurin ini menyebut ATR model ATR model periodisasi dibagi atas accumulation transformation dan realization ya nah konsep dari ATR periodisasi ini adalah memodifikasi sistem beban terkonsentrasi ya gagasan umumnya adalah konsentrasi beban pelatihan pada kapasitas tertentu atau tujuan pelatihan tertentu mengembangkan kapasitas dan tujuan tertentu secara berurutan dalam blok atau mesosik plus pelatihan fisik secara khusus di accumulation itu meningkatkan potensi motorik atlet dan mendukung perkembangan spesifik lebih lanjut berfokus pada kebutuhan baik secara individu maupun kolektif disini di accumulation ini di fase periodisasi period accumulation itu volumenya tinggi intensitasnya sedang ya di tahap transformation itu mengembangkan potensi keterampilan motorik dan teknik menjadi persiapan khusus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemain di posisi spesifik volumenya optimal volumenya sangat tinggi bahkan kalau dia misalnya harus volume bisa latihan 2 jam tanpa henti ya intensitas sedang dan tinggi nah ini cukup berat gitu ya sehingga ATR ini di dalam jurnal itu tidak disarankan untuk aktif pemula di periode periode realization gunakan keterampilan motorik dalam aktivitas kompetisi mencapai hasil terbaik dalam margin persiapan yang tersedia disini volumenya sudah rendah intensitas mulai tinggi di ATR ini kita tidak mengenal lagi dengan intensitas rendah intensitas sedang di transportasi sedang sampai tinggi gitu ya di realization itu di R nya itu lebih dengan intensitas tinggi itu ATR ingat ATR itu hampir sama dengan blok tetapi lebih kepada pengembangan ya periodisasi taktil yang disampaikan oleh fitur Freud nah ini untuk teman-teman yang disepak bola mungkin tidak asing dengan periodisasi taktik yang disampaikan oleh fitur Freud karena ini untuk cabang bergu biasanya untuk cabang bergu yang disampaikan oleh fitur ini lebih kepada sepak bola ya konteksnya tentang teknikal taktikal situation ya kemudian konsep periodisasi taktik ini adalah metodologi pelatihan sepak bola ini dikembangkan 30 tahun yang lalu oleh Peter Freud seorang profesor ilmu olahraga dari Universitas Porto di Portugal sama dengan Gomez gitu ya tetapi lain perguruan tingginya periodisasi taktik ini adalah metode pelatihan yang berasal dari studi berbagai ilmu disiplin ilmu yang berlaku untuk sepak bola termasuk ilmu saraf teori kompleksitas teori chaos teori sistem fisiologi psikologi geometri faktal dan sosiologi yang penting adalah di dalam artikel itu menjelaskan bahwa harus memahami kompleksitas game jadi game situasi itu sangat penting di dalam menyusun periodisasi dalam sepak bola memang periodisasi taktik ini sedikit menentang menantang pemikiran reduksi sepak bola dimana berbagai dimensi permainan fisik teknik praktik psikologi dilatih secara terpisah di periodisasi ini enggak jadi dia jangan dipisahkan katanya pendekatan konvensional dalam memisahkan dimensi permainan tidak mengikuti uturan logis permainan dan tidak memberikan metodologi pemberian dan pelatihan yang optimal bagi pemain ini disampaikan oleh Oliveira di tahun 2014 mengutip apa yang disampaikan oleh Vitor jadi ya harus dengan banyak latihan itu harus mengkombinasikan harus tidak boleh terpisah antara latihan fisik teknik taktik dan sebagainya kemudian memahami fraktabilitas Vitor memberikan analogis yang sempurna dia mengatakan jika kita memiliki sebotol air dan kita menuangkan air ke dalam cangkir dari botol ke cair tidak ada yang berubah dalam substansi air kita hanya memiliki jumlah yang lebih kecil di dalam cangkir itu ini disampaikan oleh Fred di dalam di Borges di dalam tulisannya Borges di 2019 artinya bahwa latihan itu tidak boleh terpisah gitu ya sehingga kita sering mendengar yang sedang berkembang itu set small game gitu ya dalam permainan sepak bola itu latihan ya mesti dengan kelompok-kelompok kecil gitu ya konsep bermain apa menyerang bertahan itu gak boleh hilang gitu ya itu disampaikan oleh Vitor Fred nanti Anda silakan baca di artikel juran itu cukup menarik ada dua matrik yang disampaikan oleh Vitor tentang apa periodisasi praktik ini matrik konseptual disirikan oleh ide bermain dari pelatih gagasan pelatih itu bagaimana main bertahan jadi tidak harus di lapangan luas dalam latihan itu dengan konsep-konsep kecil itu harus dibangun terus matrik pelatihan terdiri dari beberapa prinsip metodologis yang perlu dihormati dan terapkan dengan benar agar pelatih dapat menjalankan model game tersebut ini disampaikan untuk periodisasi taktik jadi memang ini untuk cabang game permainan ini lebih mengarah disampaikan oleh periodisasi taktik gitu ya kemudian kita mengenal lagi ada reverse periodisasi ini disampaikan penggagasnya itu saya masih ragu apakah Johan Aroyo gitu ya tapi yang banyak menulis artikelnya itu si Aroyo gitu ya Aroyo ini seorang pelatih fisik weight training ya menggagas tentang reverse periodisasi ini Anda bisa baca dalam jurnal The Effect of 10 Week Block dia ada membandingkan dan reverse periodisasi saya baca di jurnal ini tentang reverse periodisasi ya konsep periodisasi reverse ini terbalik tidak dirancang untuk pemula jadi ini memang bukan untuk pemula karena intensitasnya itu tinggi sekali ya kita bisa melihat di mesonya di mesonya itu ada meso cycle satu akan mulai dengan beban berat melakukan lebih sedikit set pengulangan jadi ini kebalik kalau beberapa periodisasi yang linier misalnya kalau kita bandingkan yang linier itu setnya banyak gitu ya kalau ini malah kebalikannya jadi setnya sedikit gitu ya bebannya bebannya berat bebannya jadi mulai dari intensitas yang berat setnya berkurang di meso keduanya akan sama seperti dalam denah linier mulai kemudian di meso tiga akan melibatkan lebih banyak set dengan lebih banyak pengulangan jadi sedikit berbanding terbalik periodisasi yang disampaikan oleh yang linier ini reverse periodisasi sedikit berbeda tapi ini memang untuk angkat besi angkat besi weight training di mikronya akan dimanipulasi dengan cara yang sama seperti pada linier periodisasi penelitan telah menemukan bahwa jenis perhatian ini meningkatkan daya tahan otot lebih banyak tetapi kekuatannya lebih sedikit ini ada artikel juga yang disampaikan oleh Rhea di tahun 2003 dia membandingkan reverse dengan block misalnya reverse dengan linier nanti kita di slide terakhir saya menjelaskan perkembangan mengkomparasikan ada beberapa periodisasi periodisasi disini dikatakan oleh Rhea bahwa untuk daya tahan ototnya oke jadi banyak tetapi untuk strengthnya ini berbeda setalah dibandingkan dengan yang linier memang reverse periodisasi ini adalah satu struktur yang lebih fokus kepada strength dan power dan speed reaksi itu digambarkan di dalam artikel itu selanjutnya undulating nah undulating ini sedang berkembang bahkan baru-baru kemarin saya menjelas apa menemukan artikel yang kita tahu ini digagas sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa undulating ini digagas oleh Kramer Stephen Flack dan Kramer mungkin Anda ada satu buku yang menarik saya punya buku itu tentang Flack and Kramer memang dia ahli di latihan weight training strength training gitu ya konsep undulating ini karena mereka berpikir gini di dalam buku itu menjelaskan bahwa kalau latihannya tradisional yang punyanya apa math ya itu dianggap bisa menyebabkan overtraining karena mengalami kejenuhan terus terjadi overtraining itu katanya konsepnya kemudian periodisi terbalik tidak dirancang untuk pemula jadi ini tidak dirancang untuk pemula ada nanti undulating ini ada dua yaitu daily undulating perusasi yang disebut dengan DUP bahkan biasa disebut dengan daily on linear karena dia menentang teorinya yang linear DUP ini mempertahankan bahwa tubuh akan merespon lebih kuat terhadap perangsangan yang baru tapi hanya tanpa serampangan sehingga tidak menimbulkan istilahnya itu kebingungan otot istilahnya kebingungan otot gitu ya kemudian jenis undulating ada weekly mingguan undulating perusasi ada daily undulating perusasi tetapi ada satu artikel lagi nah ini di dalam artikel yang saya dipaparin ini ada satu artikel menyebutkan ada modified daily undulating jadi nanti silahkan dibaca di artikel itu ya kalau biasanya daily undulating perusasi biasanya dalam satu siklus mikro itu ada latihan hipertropi kemudian strength dan power itu prinsip undulating perusasi daily undulating perusasi modified di dalam jurnal itu dia mencoba memodifikasikan yaitu dalam satu minggu itu bukannya HSP hypertrophy strength power tapi berubah menjadi strength hypertrophy power hanya merubah menjadilah satu apa konsep baru tentang modified daily undulating perusasi ya walaupun sebelumnya ada tentang weekly undulating perusasi dimana digambarkan di dalam tabel itu undulating perusasi itu sangat fluktuasi bergelombang jadi yang biasanya linear intensitasnya naik dari rendah sampai ketinggi sedangkan untuk undulating perusasi itu bergelombang artinya bisa rendah tiba-tiba naik tiba-tiba dalam waktu dua minggu ini terjadi perubahan fluktuasi tapi prinsip dasarnya adalah volume dengan intensitas selalu berbanding terbalik jadi kalau intensitas rendah volumenya tinggi begitu dia naikkan intensitas naik sedang maka volume juga sedang selalu berbanding seperti itu itu konsep dari undulating perusasi pro-kontra dari undulating ini adalah pro-nya jenis perusasi ini bekerja dengan baik untuk atlet yang lebih tinggi kemudian juga cara yang bagus untuk mempersiapkan beberapa kompetisi yang menjebar artinya kalau misalnya kompetisinya terlalu dekat tidak memang makanya disarankan tidak untuk pemula jadi ada kompetisi tiba-tiba nanti dalam bulan ini ada kompetisi undulating perusasi ini sangat penting sekali sangat cocok untuk atlet dengan musim kompetisi yang panjang jadi kompetisinya banyak tidak seperti si game cuma satu flag kalau undulating ini memang untuk tenis untuk apa yang kompetisi bulu bulu tangkis itu lebih cocok sebetulnya undulating dapat membantu menjaga kesiapan beberapa karakter fisik yang kontra kontranya adalah tidak bagus untuk pemula memang tidak disarankan untuk agri pemula desain programnya harus rumit untuk menghindari interferensi antara volume dan intensitas dari DUP tapi konsep dasar menaikkan volume dengan intensitas itu harus dikuasai oleh pelatih periodisasi struktural bell ini memang agak jarang kita mendengar tapi saya ketemu juga ini digagas oleh Forteza dia mengembangkan dari periodisasi struktural pendulum jadi mengembangkan periodisasi pendulum yang digagas menjadi struktural bell istilahnya perbedaannya antara beban umum dan beban khusus dominan untuk beban khusus selama musim berbagai mesu periodisasi struktural ini beban intensitasnya tinggi sama seperti di pendulum adalah untuk olahraga individu dengan kekuatan ledakan dan atau kekuatan daya tahan model periodisasi ini semuanya pelatihan bersifat spesifik jadi tidak ada lagi yang general ini lebih spesifik dan bersifat individu bersifat individu tujuan dari beban ini adalah agar atlet mencapai puncak nah di meso itu periodisasi struktural bell ini setiap siklus mesenya terjadi dominasi beban khusus dalam kaitannya dengan beban umum dan ini membentuk gambar lonceng makanya disebutkan struktural bell model ini dapat digunakan untuk beberapa olahraga tapi bersifat individu yang hampir sama dengan MAF satu bersifat individu dua spesifik ini salah tulis harusnya spesifik bebannya tinggi ini periodisasi struktural bell periodisasi begitu banyak periodisasi sehingga nanti kalau teman-teman mahasiswa atau para penggiat olahraga para pelatih banyak artikel-artikel tentang studi tentang periodisasi yang tadi mengenai modified daily undulating periodisasi melihat gitu ya untuk strength kemudian ada Jonathan juga pernah meneliti tentang perbandingan antara linear dengan reverse linear periodisasi terhadap efek pada maksimal strength-nya dan body komposisi kemudian juga ada weekly undulating dengan heartbeat heartbeat belum kita bahas tapi nanti ini salah satu periodisasi yang ada gitu ya kemudian hampir sama mengenai linear dengan DUP daily undulating periodisasi ini juga linear dengan undulating jadi memang yang lebih banyak itu selalu melihat mengkomparasikan bahkan rea ini melihat begitu banyak penelitian mencoba membandingkan kemudian saya ingin menyampaikan ini gagasan dari Dantes bahwa setiap periodisasi ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga bahwa ini loh yang ditawarkan jadi Anda cocok dimana untuk game itu lebih cocoknya kemana lebih ke ATR misalnya atau periodisasi tactical untuk cabang olahraga permainan kalau untuk cabang angkat besi jelas sudah ada contohnya lebih kepada structural belt atau apa kalau cabang lain boleh pakai yang digagas oleh bompa mana yang penting Anda bisa memahami kemudian tahu ketika kita memberikan kepada atlet ini adalah yang disampaikan oleh beberapa ahli-ahli di dunia akan berkembang iya bahwa periodisasi terus berkembang ingat dan ini mohon maaf menyampaikan salah satu tokoh di Indonesia di tokoh Indonesia seorang pelatih fisik dosen di FIK UNJ mantan atlet kemudian pelatih fisik untuk pendaki gunung yang Kopassus yang di Everest pelatih fisik ASPAK beliau beliau dalam desertasinya juga meneliti tentang periodisasi karena beliau ahli di sini di dalam artikel jurnalnya dia juga meneliti tentang membandingkan antara linear dan non-linear non-linear itu tadi banyak tadi ada dari endulating periodisasi jadi yang periodisasi yang menabrak dari yang ada beliau adalah guru saya sahabat saya pertama kita mengembangkan membuat awal apa teman-teman pelatih fisik gitu ya dari kecil sekarang sudah mulai membesar dan sudah mulai diakui adanya pelatih fisik gitu ya dan mudah-mudahan beliau di sana tenang ini segera mengingatkan tapi beliau sudah meninggal dunia kemarin sempat aktif juga di COI membantu tim Indonesia terima kasih itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat kepada mahasiswa pada pelatih pada semua stakeholder lainnya bahwa periodisasi itu cukup banyak dan berkembang disesuaikan nanti ke depan kita akan membahas satu-satu perkembangan dari masing-masing periodisasi atau kita akan membahas mereview beberapa jurnal-jurnal tentang periodisasi saya rasa demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati